. Setelah insiden terputusnya jari kelingking bayi berusia 8 bulan di Palembang, pihak rumah sakit Muhammadiyah Palembang meminta maaf. Manajemen RS Muhammadiyah Palembang pun telah menonaktifkan opnum perawat berinisial DN karena kelalaiannya saat merawat pasien. Wakil Direktur SDM RS Muhammadiyah Palembang, Muksin mengatakan, pihaknya sudah mengambil tindakan berupa operasi penyambungan jari bayi tersebut. Saat mengetahui adanya insiden jari kelingking bayi 8 bulan terputus, pihak RS Muhammadiyah Palembang segera melakukan operasi dengan waktu 1,5 jam. Selain itu, sebagai permintaan maaf, rumah sakit juga memindahkan ruang perawatan yang sebelumnya kelas 3 naik menjadi VIP. Di ruangan VIP-R dijaga tiga perawat dan dokter untuk memantau perkembangannya, Ujar Muksin. Atas insiden ini, pihak rumah sakit berharap kepada keluarga untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara oknum perawat DN tersebut sudah dinonaktifkan dari tugasnya dan akan segera menjalani proses komite medik. DN sudah berstatus perawat tetap, dan sudah bekerja elama 18 tahun. Diberitakan sebelumnya, seorang bayi perempuan berusia 8 bulan inisial ar-harus kehilangan jari kelingkingnya lantaran terpotong gunting oleh oknum perawat rumah sakit. Akibat kejadian tersebut, Superman, 38, orang tua dari bayi tersebut kini melaporkan oknum perawat itu ke Polrestabes Palembang lantaran anaknya telah kehilangan jari kelingking. Superman mengatakan, semula pada Jumat, 3 Februari 2023, kemarin, anaknya tersebut dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Palembang karena mengalami demam tinggi. Lalu, R pun harus menjalani perawatan dan dipasang selang infus di tangan sebelah kanan. Saat dirawat, selang infus R menjadi mampat sehingga istri dari Superman pun memanggil perawat untuk membenarkan infus tersebut. Perawat itu kesulitan buka perban untuk membetulkan selang infusnya. Karena tidak terbuka, dia lalu ambil gunting untuk memotong perban tersebut, tapi jari kelingking ikut terpotong. Takut salah. Kalau salah kan dampaknya besar. Dampaknya besar. Jadi, mohon maaf. Mohon maaf, bukan yang dah mau ngasih. Itu bukan memenang saya untuk menjawab kecuali logik sejajar itu. Tapi, yang sama jawab ini, respon dari rumah sakit. Respon dari rumah sakit, semuanya itu, kami respon, dengan rasa tanggung jawab yang besar. kami fasilitasi kuat nafasnya itu, dengan ditempatkan di ruang VIP. Semuanya itu gratis. Tidak ada banyak sahaja. Seperti apa? Sekali lagi pak, itu, kaitannya dengan jadis pak. Kaitannya dengan jadis, SOPnya itu, tadi sudah ditanyakan oleh, selamat menikmati